Yang saya hormati Ribuan pejabat belum melaporkan harta kekayaan tahun 2022 Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri Dalam rapat kerja di Komisi 3 DPR RI kemarin Firly Bahuri mengatakan hingga 31 Mei 2023 Pejabat yang wajib lapor harta kekayaan ada 6.389 orang Dari jumlah tersebut 6.389 diantaranya Hingga kemarin belum melapor harta kekayaan Untuk lembaga eksekutif 4.400 orang yang belum melapor LHKPN Yang telah memasukkan LHKPN sebesar 98,49% Atau sudah melapor sebanyak 286.130 dari 290.530 orang Sementara lembaga legislatif ada di posisi terendah Atau paling sedikit persentase pelaporannya Yaitu 92,86% Tercatat yang sudah melapor 18.614 dari 20.045 wajib lapor Sedangkan yang belum lapor 1.431 orang Di lembaga yudikatif pelaporan mencapai 99,21% Atau 18.393 dari total 18.540 orang Sedangkan yang belum lapor sebanyak 147 pejabat Selanjutnya di PUMN dan PUMD mencapai 99,04% Atau yang telah lapor sebanyak 42.196 dari 42.607 Sementara itu yang belum lapor sebanyak 411 orang Yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara Sampai dengan 31 Mei 2023 Kewajiban lapor penyelenggara negara sebanyak 371.722 Sudah melaporkan sebanyak 365.333 Belum lapor sampai hari ini sebesar 6.389 Dengan distribusi dan penyebaran penyebarannya antara lain Eksekutif sebesar 98,49% Legislatif 92,86% Yudikatif 99,21% BUMN dan BUMD 99,04% Sebelumnya Wakil Presiden Maruf Amin pernah mengingatkan Agar seluruh pejabat negara untuk patuh Melapor harta kekayaannya dengan jujur dan tepat waktu Ya saya kira kita terus meminta Supaya laporan kekayaan itu dilaporkan Semuanya Ya baik yang eksekutif tentu Terutama juga kita harapkan dari legislatif Juga dari yudikatif semua Melaporkan ini dengan jujur ya Dan kita harapkan itu Belakangan sejumlah pejabat di proses hukum Karena urusan LHKPN Di antaranya mantan kepala BIA dan Cukai Makassar Andi Pramono Andi Pramono di proses hukum Berawal dari klarifikasi LHKPN Yang diduga tidak wajar Hingga membuatnya menjadi tersangka KPK Selain itu ada mantan pejabat pajak Rafael Alundri Sambodo Yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Terkait kasus gratifikasi Tim Liputan Kompas TV Kamu berbincangkan hal ini Bersama dengan pakar hukum Selamat malam Bu Yenti Selamat malam Apa pandangan Bu Yenti Soal masih banyaknya pejabat yang belum lapor harta kekayaan Iya itu ya Jadi kita tuh gimana ya Pada waktu pak Rafael Alun Itu kan ini yang kita keluhkan ya Dan kita ramaikan di media kan Nah ternyata ya memang begini Ramai Kalau sudah diam lagi Ternyata begini lagi gitu ya Artinya apa? Sebetulnya masalah LHKPN Bagaimana kelanjutan dari LHKPN Belum lagi Bagaimana tentang yang tidak mau lapor LHKPN Itu sudah dibahas lama gitu ya Saya sendiri waktu itu beberapa kali kita ikut rapat Bagaimana caranya Supaya mereka patut Harusnya ada sanksi gitu ya Ada sanksi Sanksi tentang kepatuhan satu hal Yaitu sanksi administrasi Satu lagi kalau nanti LHKPNnya tidak sesuai Tentu harus ada sanksi yang Yang kalau memang ada menjurus kepada pidana Ya sanksi pidana Pidananya apakah itu membohongi belum Atau memang ada uang-uang Atau yang dilaporkan itu berasal dari Harta-harta yang tidak bisa dibuktikan secara sah gitu ya Maka sekarang ini sudah semakin Semakin penting ya Apa undang-undang aset recovery itu Karena nanti disana dimasukkan Untuk dalam law obedience Kepatuhan hukum itu Kewajiban ini adalah Bukan diwimbau Tetapi adalah wajib Wajib yang kalau tidak dilakukan Harus ada Harus ada sanksi Nah sekarang ini harusnya kan yang disanksi adalah Kementerian-kementerian itu Menteri-menterinya Kepala badan-kepala badannya Nah kalau kepala badannya Tidak mengingatkan Kepala badannya atau menterinya Itu yang harus dikasih sangsi juga gitu Menurut saya harus begitu Kalau kita memang Seguh-seguh Kita serius Karena korupsi kita semakin hari Semakin Semakin terkuat-terkuat gitu ya Jadi Aneh juga ya Kalau sampai Sibuan ini yang belum gitu ya Bu Yanti apakah selalu berkaitan Antara mereka yang Tidak melaporkan LHKPN Kemudian dicurigai Ada indikasi Melakukan tindak pidana korupsi Apakah selalu begitu? Karena kalau kita berkaca pada Kasus Rafael Alun Trisambodo Dan juga Andi Pramono Mereka mengisi LHKPN Tapi Setelah viral Baru kemudian ditelusuri Hartanya tidak sesuai Dengan yang dilaporkan Ini kan tidak selalu bertalian Antara Tidak melaporkan LHKPN Dengan tindak pidana korupsi Ya itu kan Tapi gini ya Saya beberapa kali juga Hadir Atau memberikan keterangan ahli ya Ketika ada korupsi Kejadian keuangan Sampir selalu Yang dilaporkan itu Yang kalau dia wajib LHKPN Pasti yang bersangkutan Sudah sekian lama Tidak Melaporkan LHKPN Indikator itu ada Ya Indikator itu ada Dan kita kan tidak boleh Mengatakan Bunyan itu semua Ya Justru Kalau memang LHKPN itu Tidak ada masalah Kenapa tidak melaporkan Gitu kan Ini kan Kalau kita memang Kita dari pejada tertentu kan Yang wajib LHKPN Itu yang harus Yang harus faktor ya Gitu ya Nah sekarang Tinggal Tinggal Tadi wapresnya yang udah bicara Ya kan Nah sekarang Bagaimana wapres Kepada menterinya saja Kepada kepala Kepala badan Atau menteri Atau kepala Kepala lembadanya Yang Yang memberikan Memberikan Keharusan Berwarning Kepada yang belum lapor itu Bagaimana caranya Untuk bisa mengejar Penjabat negara Untuk melaporkan LHKPN Supaya Tidak adalah Seakan-akan ditutup-tutupi Ya disangkut saja Dipindahkan Atau bagaimana Itu harus ada Jadi harus ada Harus ada Apa ya Harus ada ini Apa Yang ditakut Pilih mereka Gitu ya Kalau enggak Ya enggak bisa Jadi ini sekarang Yang salah siapa ya Mereka tidak patut Tapi kita juga bilang saja Yang membuat Aturan Yang mempunyai Yang mempunyai Pemikiran paradigma dulu Ini adalah untuk Mencegah Sebagai indukator Bahwa Kemungkinan orang-orang ini Ada terkait Dengan uang-uang Yang sudah halal Dan kita Pembiaran-pembiaran Ini rupanya Juga menjadi penyakit Di negara ini Sehingga Memunculkan Kejahatan-kejahatan ekonomi Yang membuat Gocor Semua program-program Keuangan negara Ini yang Yang harus Harus ada Ada kekuatan Apalagi kita Mau Pembiaran Semua kekuatan Hanya Memberitakan Hanya fokus Kepada siapa Salam presiden Cera-bua pres Tapi ini Tidak di Diacurkan saja Masyarakat Sudah suka Dengan keadaan Seperti ini Baik Siapa yang bisa Kita andalkan Untuk ini Bu Yanti Kalau saya Itu langsung saja Sekarang ini Tapi Bapak sudah bilang Kepala-kepalanya Itu Dikasih Dikasih Teringatannya Dikasih Peringatan Dan mereka Juga harus Melakukan evaluasi Kemudian Melaporan dari KPK Langsung Ini harus cepat Cepat kan sekarang Sudah Dijitakan Bampang sekali Nah Siapa tahu Justru memang Kepala-kepala Lembaga Atau kementerian Itu memang Yang tidak memberikan Perhatian untuk ini Permasa Inspektoratnya Itu harus Dibantu Karena memang Ternyata betul kan KPK Juga tidak siap Dengan LHKPN Yang banyak Yang tidak Juga tidak siap Padahal Kapasiti BOD Sudah lama sekali Harusnya sudah Diterbaiki Baik Menemukan kesedaran Kemudian sanksi Itu juga perlu Terima kasih Dan bergabung Terima kasih Terima kasih Selamat malam Terima kasih Terima kasih